Siapa yang tak kenal dengan Raja Intel Indonesia, Benny Murdani, tangan kanan Presiden Indonesia ke-2, Suharto. Namun, sebuah peristiwa di meja beliar merusak hubungan dua tokoh militer Indonesia ini. Benny Murdani merupakan lelaki berkepribadian keras. Dia merupakan Raja Intel yang pernah buat geram Presiden Suharto lantaran sebuah teguran. Benny Murdani lahir pada 2 Oktober 1932 di Cepu, Belora, Jawa Tengah. Sejak umur 13 tahun, dia sudah menjadi tentara pelajar dan ikut berpartisipasi menyerang Belanda di Solo. Setelah Indonesia Merdeka, Benny menyelesaikan SMP dan SMA sambil bekerja. Kemudian dia masuk Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat pada tahun 51. Dia tekun menjadi tentara dan kenyang pengalaman tempur. Sejak masih berpangkat Kapten TNI Angkatan Darat dan menjadi anggota RPKD sekarang Kopassus, Benny sudah menjalin hubungan akrab dengan Suharto. Hubungan itu dimulai sejak era 60-an saat Suharto sudah berpangkat Mayor Jenderal. Ketika Suharto menjawab Presiden ke-2 hingga lebih dari 30 tahun pada 67-98, Benny terus dipercaya sebagai tangan kanan Pak Harto. Benny menangani masalah keamanan, hubungan diplomatik dengan negara lain, sekaligus pengawal Presiden yang loyal dan setia. Tapi, meski menjadi seorang loyalis Suharto, Benny ternyata seorang kritis dan berani memberi masukan serta teguran kepada Presiden. Benny memang berprinsip, meski seorang loyalis Pak Harto, Benny bukan tipe penjilat dan suka menjatuhkan orang lain dengan memberikan informasi tidak benar. Dia berprinsip harus bisa menjauhkan Suharto dari orang-orang yang suka menjilat atau orang yang suka memfitnah demi mendapat perhatian Suharto. Pada tahun 84, sejumlah menteri merasa risau dengan anak-anak Suharto yang sudah tumbuh dewasa dan mulai berbisnis, tapi dengan cara memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Bisnis anak-anak Suharto bahkan merambah ke soal pembelian alutsista, yang seharusnya ditangani pemerintah dan abri atau teni, bukan oleh warga sipil. Ketika ada kesempatan bermain belia dengan Suharto, Benny yang saat itu menjabat sebagai panglim abri, memberanikan diri menegur Pak Harto. Teguran Benny ke Suharto itu terkait bisnis anak-anaknya yang sudah merambah kemana-mana dan terkesan memonopoli. Suharto ternyata tidak terima oleh teguran Benny yang dianggap sangat kurang ajar.